Hai sahabat roh semuanya, masih bersama saya Ratu Aura disini Kali ini saya akan membahas mengenai cara ampuh untuk meluluhkan hati suami yang suka marah-marah Nah ini sangat menarik sekali ya, karena banyak sekali pengalaman-pengalaman dari beberapa sahabat saya yang mengalami hal demikian Nah untuk itu, dalam video ini saya akan membahasnya bagaimana sih caranya untuk bisa meluluhkan hati suami yang suka marah-marah Dan cara ini sudah berdasarkan pengalaman nyata saya selama beberapa tahun untuk menangani klien saya Oke, step-step untuk meluluhkan suami yang marah disini ada 5 step Yang pertama, tenang dan nyaman Yang kedua, mendengarkan tanpa emosi Yang ketiga, menghindari kontak mata Dan yang keempat, mengalahkannya dengan kata maaf Dan yang kelima, meluluhkan dengan sentuhan Oke, di step-step ini akan saya bahas satu persatu agar bunda bisa lebih mudah untuk memahaminya Karena memang teori itu gampang ya, tapi ternyata prakteknya susah Nah, saya paham betul Untuk itu, di video ini saya akan ajarkan bunda bagaimana cara berlatih untuk mempraktekkan 5 step yang saya jelaskan tadi Tujuannya disini agar bunda terbiasa dan mudah untuk melakukannya Ingat ya bunda, segala kesusahan pasti ada kemudahannya Tinggal bunda mau berusaha mencari kemudahan itu atau tidak Oke, step yang pertama Tenang dan nyaman Untuk yang step yang pertama ini, saya akan ajarkan bunda bagaimana bisa agar jiwa bunda itu selalu tenang dan nyaman ketika melihat suami marah dengan bunda Caranya, dengan meditasi penenang jiwa Yang perlu bunda lakukan adalah silahkan bunda cari waktu yang nyaman kurang lebih 5 sampai 10 menit Duduklah dengan tenang dan rileks Kemudian pejamkan kedua mata bunda Jika bunda sudah rileks, nyaman, lalu pejamkan kedua mata bunda Dan ucapkan dalam hati bunda jika bunda mau menerima energi positif saya dengan mengucapkan dalam hati Atas nama Tuhan, saya menerima energi aura positif dari Ratu Aura agar aku tenang dan nyaman Ucapkan kalimat tersebut dengan penuh keyakinan Agar bunda bisa menerima energi positif saya dalam diri bunda untuk membuat bunda jauh lebih tenang dan lebih nyaman Setelah itu, tarik nafas pelan-pelan dan hembuskan secara pelan sebanyak 3 kali Ulangi hal tersebut sampai bunda benar-benar nyaman dan rileks Dalam keadaan yang tenang, bunda ucapkan dalam hati bunda Apapun yang terjadi, aku tetap tenang, aku nyaman dan aku bahagia Ucapkan kalimat tersebut berulang-ulang kali Dan biarkan energi positif dari saya Yang bunda terima, menguatkan kalimat tersebut masuk ke dalam jiwa bunda Setelah bunda merasa cukup kuat untuk melekat dalam jiwa bunda Hingga jiwa bunda tenang dan nyaman Maka pelan-pelan bukalah kedua mata bunda dan ucapkan syukur Bagaimana? Sudah lebih tenang kan? Oke, saran saya agar jiwa bunda itu selalu tenang dan nyaman Yang pertama, bunda harus konsisten untuk melakukan meditasi aura ini setiap paginya Dan saat pagi hari, bunda harus menghindari ini Untuk menonton dan membaca berita yang menghadirkan rasa sedih, marah, galau, gelisah, dan emosi-emosi negatif lainnya Kemudian perbanyak senyum ya bunda, karena itu bagus sekali untuk diri bunda nantinya Lalu saat bunda harus bertugas sebagai seorang ibu rumah tangga Mungkin itu mengurus anak, masak sarapan, atau mempersiapkan kebutuhan rumah tangga lainnya Maka niatkan untuk menunaikan tugas atau kewajiban bunda secara ikhlas Memang awalnya pasti berat ya bunda Tapi coba paksa diri bunda untuk melakukannya tanpa menjadikannya sebuah beban Kemudian setiap pagi ini, bunda wajib mandi ya Pastinya mandi doang ya Kemudian rias diri bunda secantik mungkin Agar bunda ini senang melihat wajah bunda Karena ketika bunda bertermin, melihat wajah bunda cantik, menarik Pasti bunda senang melihatnya dan tersenyum Kemudian yang keenam, melakukan aktivitas yang membahagiakan dan hindari aktivitas yang menyedihkan Kemudian cari lingkungan yang positif dan hindari lingkungan yang negatif Oke, step yang kedua Mendengarkan tanpa emosi Di sini saya akan mengajarkan bunda untuk berlatih agar bunda bisa mendengar tanpa emosi Yang pertama, latih diri bunda untuk mendengarkan kata-kata orang lain sampai selesai tanpa memotongnya Ini penting ya bunda ya Ini agar bunda itu bisa mendengarkan tanpa emosi Jadi bunda itu ketika suami sedang marah-marah Bunda dengarkan saja tanpa harus memotong emosi suami Ya, ini penting step yang pertama seperti itu Kemudian yang kedua, saat bunda mendengarkan Bunda harus posisikan diri bunda sebagai pengamat Artinya, bunda cukup amati kata-katanya Dan netral dengan apapun yang diucapkan suami bunda Sudah paham ya? Yang ketiga, anggap kata hanya sebagai kata Suara sebagai suara Dan semuanya netral Ini penting juga Yang keempat, untuk latihan awal mungkin akan susah Tentu masih ada emosi yang muncul dalam diri bunda Saat emosi itu muncul Bergeser tempat nih bunda Rubah gaya duduk atau jika masih emosi Maka sebaiknya bunda izin sejenak pergi Misal, ke kamar mandi Kemudian hilangkan emosi itu dengan mengatakan Aku tenang, aku baik-baik saja Berulang-ulang kali bunda ucapkan tersebut Aku tenang, aku baik-baik saja Aku tenang, aku baik-baik saja Sampai emosi bunda itu mulai meredah dan bunda lebih nyaman Oke? Setelah tenang, bunda bisa kembali nih Untuk ngobrol dengan suami bunda Seperti itu ya bunda ya Berlatih agar bunda bisa mendengarkan tanpa emosi Kemudian step yang ketiga Hindari kontak mata dengan suami Karena ada tiga persepsi yang akan muncul nantinya Ketika mengobrol dengan kontak mata Ketika bunda ngobrol dengan suami Dan saat suami marah-marah dengan bunda Dan bunda melihat matanya atau kontak mata dengan suami Ada tiga persepsi yang akan terjadi dalam diri suami Yang pertama, terlihat menantang, membenci, dan mengamati suami Hasilnya akan terjadi ketidaknyamanan atau penolakan terhadap suami kepada bunda nantinya Bahkan ini akan membuat suami semakin marah sama bunda Nah, terus kalau ngobrol sama suami nih Kira-kira mata kita melihat ke mana? Nah, ini penting bunda ya Ketika suami marah atau ketika suami sedang emosi dengan bunda Arah mata bunda atau kontak mata bunda Itu sebaiknya lihat ke bawah bagian mata sampai ke dada suami Entah itu di bagian hidung, di bagian mulut, di dagunya, atau di dada suami Ini penting sekali Karena jika bunda ingin memberikan persepsi keagrapan dan kehangatan pada suami Ini juga bisa bunda latih saat ngobrol dengan orang lain untuk menciptakan keagrapan Termasuk dengan suami Ketika suami marah, bunda bisa melihat area bawah Bukan di area mata suami Atau bisa juga bunda melihat area dada suami sampai ke bawah nih Sampai ke kelamin atau sampai ke dengkul suami Ini penting sekali bunda Karena jika bunda ingin memberikan persepsi ketertarikan seksual terhadap suami Maka sebaiknya kedua spot ini bunda lakukan Kalau suami dalam keadaan tenang untuk memancing hasrat suami Oke lanjut step yang keempat Memanfaatkan kata maaf Nah ini penting sekali bunda Di sini ada 5 manfaat loh bunda ketika bunda minta maaf kepada suami Dan wajib bunda pahami Yang pertama ini bisa menurunkan ego suami loh Karena saat suami marah itu maka dia itu sedang egonya lagi tinggi-tingginya nih Nah dengan bunda minta maaf maka ego suami akan turun dan empati kepada bunda nantinya Yang kedua membuat suami seolah-olah menang Ya ini susah ya Kalau suami marah pasti bunda maunya pengen marah juga dong Kalau bunda minta maaf pasti kan bunda merasa Ah saya gak mau kalah nih saya gak mau suami saya yang menang Pasti itu ada ego seperti itu Tapi mulai dari sekarang Agar bunda bisa melulukkan hati suami Ucapkan kata maaf dan hilangkan kata gak mau kalah Ya seolah-olah memang suami menang Tapi ini untuk kebaikan bersama juga Karena pada dasarnya nih Otak pria selalu ingin menang dan untung Maka kita turti saja apa yang dia inginkan Nah minta maaf disini adalah salah satu agar dia itu seolah-olah menang Padahal belum tentu dia menang Ya ini penting ya bunda ya Kemudian manfaat yang ketiga Membangkitkan tanggung jawab Saat bunda minta maaf Maka empati suami itu akan muncul Nah rasa empati ini akan memicu bangkitnya tanggung jawab dalam dirinya Tanggung jawab inilah yang membuat dia tuh malu untuk menyakiti bunda loh nantinya Manfaat yang keempat Melemahkan vibrasi energi auranya Secara spiritual nih bunda Ketika bunda berani minta maaf ke suami Maka vibrasi energi suami akan melemah Sehingga mudah untuk bunda kuasai nantinya Manfaat yang terakhir ketika bunda minta maaf Yaitu membuat bunda jauh lebih tenang Karena dengan minta maaf Bunda akan mengeluarkan beban yang menungpup di jiwa dan mengotori aura bunda Sehingga bunda akan merasa lebih tenang dan lebih nyaman Nah itu tadi 5 manfaat yang akan bunda rasakan Ketika bunda minta maaf ke suami ketika suami sedang marah-marah Ya walaupun yang salah disini adalah suami Tapi ketika bunda minta maaf ke suami 5 manfaat yang saya jelaskan tadi Itu akan bunda rasakan nantinya Sudah paham ya bunda sami disini? Lanjut Cara minta maaf yang baik itu yang seperti apa sih bunda ratu? Apakah saat suami marah-marah atau bagaimana? Bukan seperti itu Ada beberapa step yang harus bunda lakukan Agar minta maaf bunda itu terkesan baik Dan suami bisa memahami kata maaf itu dalam hati suami bunda Yang pertama Bunda tunggu dulu nih Sampai suami itu selesai marah-marah Ditunggu dulu dengerin dulu nih Ketika suami marah bunda diem dulu Dan jangan lihat matanya Tapi lihat di bagian dadanya Atau di area perutnya Atau di area kelaminnya Ini penting ya Yang kedua Setelah selesai marah Tarik nafas Dan hembuskan sebanyak 3 kali Agar bunda lebih tenang Karena ketika bunda minta maaf dengan emosi Atau dengan nada yang tinggi Itu akan membuat suami tidak nyaman Kata maaf bunda itu gak nyampe ke hati suami nantinya Jadi bunda Kendalikan dulu nih emosi bunda Tarik nafas yang dalam dari hidung Hembuskan secara perlahan melalui mulut sebanyak 3 kali Agar bunda lebih tenang Setelah bunda tenang Barulah minta maaf ke suami Dengan ucapan Oke Aku minta maaf Apapun kesalahanku yang membuat kamu marah Dan aku pun sudah memaafkan apapun kesalahanmu Aku akan menunggu maafmu Dan aku percaya Kamu bijaksana serta mampu memberikan solusi terbaik untuk masalah ini Cukup ucapan kalimat tersebut Setelah itu Bunda tinggalkan suami Biarkan suami menyendiri Dan bunda tetap melakukan hal-hal yang bisa membuat bunda lebih tenang Seperti itu ya bunda Sudah paham kan? Oke lanjut Lanjut ke step yang kelima Luluhkan hati suami dengan sentuhan Disini ada banyak sekali ya bunda ya Manfaat-manfaat dari sentuhan bunda ke suami Yang pertama Menguatkan koneksi energi Yang kedua Meningkatkan intimasi antara suami dan istri Yang ketiga Sebagai ungkapan rasa cinta bunda ke suami Dan yang keempat Ungkapan rasa perhatian dan empati bunda ke suami Dan yang kelima Menguatkan kepercayaan Nah kira-kira bagian tubuh mana sih yang wajib disentuh setelah suami marah? Yang pertama Tangan suami Entah itu di bagian sini, di bagian sini, atau di bagian manapun itu Yang terpenting tangan suami Ini penting sekali Tapi penting ya bunda ya Nyentuhnya jangan dengan sentuhan yang kasar Tapi dengan sentuhan yang lembut Ya Yang kedua Bahu suami Entah itu bunda mengelusnya Atau dipegang Atau dipeluk Terserah bunda Intinya disentuh Yang ketiga Dada suami Karena ketika marah-marah itu kan Dadanya itu kan terasa gak nyaman ya Jadi bunda bisa elus-elus nih Dadanya suami Biar suami lebih tenang Ya Sentuhan itu penting Lanjut Cara menyentuhnya bagaimana nih? Oke Ini tadi sudah saya jelaskan sedikit ya Di sini saya akan jelaskan lebih jelasnya lagi Yang pertama Jadi setelah suami itu reda emosinya Dan dia mulai untuk ngobrol sama bunda Maka coba sentuh tangannya Bisa dengan memegangnya atau hanya sekedar mengelus-elusnya seperti ini Sambil memegang atau mengelusnya Bunda tersenyum dan katakan Aku percaya sama kamu Aku percaya sama kamu sayang Tambahin kata sayang Ya Ini penting sekali untuk bisa melulukan hati suami Biasanya setelah itu suami akan diam atau memeluk bunda Oke Yang kedua Bahunya Jika setelah menyendiri Suami masih tampak gelisah dan marah Maka bunda hampiri suami Bawakan dia makanan atau minuman yang suami sukai Persilahkan suami untuk menikmatinya Dan setelah itu sentuh bahunya Atau elus bahunya Lalu bunda bilang Mulai sekarang sampai selamanya Aku janji Akan selalu support kamu Dan berada di samping kamu Baik suka maupun duka Cukup itu saja Gak perlu ditambah-tambah lagi Ya Ini penting bunda Kemudian yang ketiga Dadanya Saat suami sudah lebih tenang Meskipun masih terlihat sedikit ada kemarahan dalam diri suami Maka cepat untuk peluk suami Sandarkan kepala bunda di dada suami Kemudian ucapkan Aku butuh kamu untuk melindungiku Meskipun kamu saat ini sedang marah Tapi aku percaya Kalau kamu suamiku yang selalu melindungiku Oke Ini penting sekali Mudah kan bunda Nah Jika sudah sampai step lima ini Sepengalaman saya ya Kemaraan suami itu akan hilang dan berubah jadi rasa simpati pada bunda Nah Setelah suami tidak marah dan berubah simpati Maka ini menandakan Kondisi ikatan energi aura bunda dan suami sudah sangat baik Dan ini harus dirawat dan dipertahankan Agar suami tidak marah pada bunda dan justru tambah sayang dengan bunda Cara merawatnya Caranya yaitu dengan mengikuti program buka aura istri idaman level 1 Apa nih program buka aura istri idaman level 1 disini? Yaitu buka aura secara khusus untuk istri agar lebih disayang, dicintai, dan dihargai oleh suaminya Dalam buka aura istri idaman level 1 ini sangat cocok untuk istri yang suaminya suka marah-marah Istri yang suaminya kurang menghargai dan istri yang sering diremehkan oleh orang lain Bonus dari manfaat program buka aura ini yaitu menguatkan energi aura daya tarik dalam diri bunda Menghilangkan pengaruh negatif yang membuat suami kurang menghargai bunda Dan menguatkan energi aura wibawa dalam diri bunda Yang akan bunda dapatkan nantinya ketika bunda mengikuti buka aura istri idaman level 1 disini Yaitu gelang aura sebagai media buka aura Video call bersama saya untuk buka aura dan pemersihan energi negatif Yang ketiga, bimbingan selama 2 bulan secara lahir dan batin Agar tujuan bunda mengikuti buka aura istri idaman ini tercapai dengan maksimal Dan untuk biaya buka aura disini, untuk yang level 1, biayanya sebesar 2.500.000 rupiah saja Begitu banyak sekali manfaat dan media yang akan bunda gunakan nantinya Serta biayanya tersebut, kira-kira ada gak sih keistimewaan buka aura dengan saya? Pastinya ada Ada 5 keistimewaan yang akan bunda rasakan ketika bunda mengikuti buka aura secara privat dengan saya Yang pertama, mudah, praktis, tanpa ritual sama sekali Cukup sekali proses aktifasi untuk membuka aura Maka kapanpun bunda bisa akses energi positif saya Untuk meningkatkan daya tarik bunda kapanpun dan dimanapun Yang kedua, bunda akan mendapatkan sarana buka aura Gelang aura untuk level 1 Kalung aura untuk level yang kedua Dan cincin emas aura untuk level yang ketiga Yang ketiga, menggunakan 100% energi alam Bukan energi cin, kodam, atau unsur mistis lainnya Yang keempat, bunda akan mendapatkan parfum swadista aura Agar energi bunda dengan saya senantiasa terhubung Dan yang kelima, berkesempatan saya bimbing secara lahir dan batin Agar tujuan bunda untuk buka aura bisa tercapai dengan maksimal Kira-kira nih, bagaimana kalau bunda ingin mengikuti buka aura istri idaman ini? Caranya sangat mudah sekali Bunda bisa datang langsung ke kantor saya di Kudus Jawa Tengah Atau bunda bisa mengikutinya jarak jauh Dengan cara menghubungi Mbak Salma di nomor 081-660-7401 Nanti Mbak Salma akan menjelaskan cara pemesanannya Atau cara mengikuti program buka aura istri idaman ini seperti apa Baik, saya rasa sudah cukup jelas Bagaimana caranya untuk bisa meluluhkan hati suami yang suka marah Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda cantik semuanya Tapi jika masih dipertanyaan atau bunda memiliki masalah yang lainnya dalam rumah tangga bunda saat ini Bunda bisa konsultasi langsung dengan saya dengan cara menghubungi nomor ini Bisa melalui telpon atau melalui chat whatsapp Terima kasih sudah menonton video saya kali ini Sampai bertemu lagi Salah Terima kasih sudah menonton video saya kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya